Dewi Ular Jilid 5. Mari kita keluar dari sini, Suheng, katanya, menghentikan tiupan sulingnya. Kemudianlah meniup lagi sulingnya, sekali ini dengan lagu yang keras dan terdengar seperti penuh kemarahan ular-ular itu segera membalik dan seperti hendak menyerang kepada semua wanita yang berada di luar kamar itu. Melihat ini, iblis cantik sendiri yang berada paling depan, segera bergerak mundur dengan muka berubah pucat. Huisan dan licin melangkah keluar dan berada di belakang barisan ular seolah menggiring mereka yang mengejar para wanita bercadar dan pemimpin mereka. Pergunakan api tiba-tiba iblis cantik berseru kepada anak buahnya. Beberapa orang anak buahnya menyalakan obor dan menyerang ular-ular itu. Tentu saja ular-ular itu menjadi kalang kabut, saling terjang dan ketakutan melihat api yang panas. Melihat ini, licin memberi isyarat kepada Huisan dan mereka menerjang maju. Licin menggunakan sulingnya dan Huisan menggunakan kaki tangannya untuk mengamuk. Amukan kedua orang membuat para wanita bercadar itu terdesak mundur dan kesempatan itu dipergunakan oleh licin dan Huisan untuk melompat keluar. Iblis busuk. Mari kita bertanding untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih kuat teriak licin dan ia pun menerjang dengan hebatnya kepada iblis cantik yang segera memutar pedang rampasannya untuk menyambut terjangan licin itu. Licin menggunakan sulingnya untuk menangkis dan balas menyerang. Biarpun hanya sebatang suling, akan tetapi suling di tangan licin adalah suling terbuat dari baja dan memang dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh. Dua orang wanita yang sama cantiknya itu segera terlibat dalam perkelahian yang seru. Ular-ular yang ketakutan menghadapi api dan yang kini tidak terkendali oleh suara suling, melarikan diri cerai berai ke segala penjuru. Sementara itu, Huisan mengamuk dengan kaki tangannya, dikeroyok belasan orang wanita bercadar. Pendekar Siaw Lim Pai ini biarpun bertangan kosong, membuat para pengeroyoknya kocar kacir dan mereka yang terkena tamparan atau tendangannya berpelantingan. Perkelahian itu terjadi di luar menara dan karena matahari telah naik cukup tinggi dan kuil itu mulai dipenuhi pengunjung, maka tentu saja suara perkelahian itu terdengar sampai ke kuil. Para pengunjung kuil sejak tadi, terheran-heran mengapa tidak ada seorang tukau yang menyambut dan melayani mereka. Mereka tadinya hanya menunggu munculnya para tukau. Kemudian mereka mendengar suara ribut-ribut dari belakang kuil, maka mereka lalu memasuki kuil dan keluar dari pintu belakang. Mereka terheran-heran ketika melihat seorang gadis dan seorang pemuda dikeroyok banyak wanita bercadar. Yang amat menarik hati mereka adalah ketika mereka melihat iblis cantik. Wanita itu mirip sekali dengan Dewi Seribu Berkah yang mereka puja-puja di kuil itu karena tidak tahu urusannya dan tidak mengenal mereka yang berkelahi, orang-orang itu tidak berani mencampuri, hanya menonton dari jarak jauh. Huisan mengamuk dan para pengeroyoknya yang belasan orang jumlahnya itu kocar kacir. Biarpun mereka semua memegang pedang, tidak pernah sekalipun tubuh pemuda itu terkena senjata para pengeroyoknya, bahkan beberapa orang kehilangan pedang yang terlempar karena tamparan atau tendangan kaki pemuda itu. Para pengeroyok mulai menjadi jerih melihat sepak terjang huisan dan mereka mulai mundur menjauhkan diri. Sementara itu, iblis cantik yang melawan licin juga sudah kewalahan menghadapi permainan suling di tangan gadis itu. Licin memainkan angco akiam sut dengan sulingnya dan tangan kirinya kadang menyelingi sambaran sulingnya dengan ilmu totok it yang ci yang ampuh iblis cantik itu hanya mampu menangkis dan mengelak saja, men mundur dan didesak terus oleh licin. Pada suatu saat, tangan kiri licin berhasil menotok mengenai siku kanan iblis cantik seketika lengan itu menjadi lumpuh dan pedang angco akiam terlepas dari tangannya. Licin cepat menyambar pedangnya itu dengan tangan kiri lalu menyelipkan suling di pinggangnya. Iblis cantik terkejut sekali. Ia melompat ke belakang lalu tangan kirinya bergerak. Beberapa sinar kecil hitam menyambar ke arah licin. Licin maklum bahwa lawan menyerangnya dengan senjata rahasia, maka ia memutar pedang ular merahnya sehingga semua senjata gelap itu runtuh. Tiba-tiba si iblis cantik menggerakkan tangan kirinya lagi dan terdengar ledakan di susul asap hitam tebal. Lilin maklum bahwa lawannya hendak melarikan diri dengan lindungan asap tebal. Tangan kirinya mengambil sesuatu dari balik bajunya dan dilemparkannya ke depan terdengar jerit mengerikan kemudian sunyi. Anak buah iblis cantik yang kewalahan melawan huisan sudah melarikan diri. Serai berai keempat penjuru mencari keselamatan. Licin dan huisan mengusir asap tebal dengan pukulan dan dorongan tangan dengan pengorahan sin kang setelah asap menipis dan mengudara. Tampaklah si iblis cantik kebah telentang dengan mat mendelik dan kedua tangan dileher. Di lehernya yang putih mulus telah melingkar seekor ular belang hitam putih yang tadi dilontarkan oleh licin. Leher itu telah digigit ular, akan tetapi ular itu pun mati dengan kepala hancur dicengkeram jari tangan iblis cantik. Setelah pertempuran terhenti, baru para tamu kuil menghampiri sibuklah licin dan huisan menjelaskan dan menceritakan tentang iblis cantik dan anak buahnya yang bersarang di menara itu dan menggunakan kuil itu untuk menjadi kedok perbuatan maksiat mereka. Tadinya para tamu itu tidak dapat percaya, akan tetapi setelah mereka ikut menyerbu ke menara dan membebaskan beberapa orang pemuda yang menjadi korban gerombolan. Seset itu dan mendengar keterangan mereka, baru para tamu itu dapat percaya. Para pemuda yang menjadi korban itu bercerita betapa mereka ditawan, diberi minum obat perangsang dan selanjutnya mereka harus melayani nafsu jahat si iblis cantik. Kalau si iblis cantik itu sudah bosan, seorang pemuda diserahkan kepada anak buahnya. Pemuda-pemuda itu tidak mampu menolak atau menjegah. Bahkan mereka yang sudah loyo dan kehabisan tenaga, dibuang begitu saja di tengah hutan di bukit itu, dan ada yang dilempar ke dalam jurang. Mendengar ini, para tamu kuil itu menjadi marah. Mereka merasa telah tertipu oleh para cukau yang ternyata adalah wanita-wanita cabul yang amat jahat. Bahkan Dewi Seribu Berkah yang mereka puja adalah patung dari iblis cantik yang mengetalai gerombolan cabut dan jahat itu saking marahnya, para penduduk dusun yang merasa tertipu itu lalu membakar kuil dan menara dan melemparkan mayat si iblis cantik ke dalam kobaran api. Licin dan Hui San diam-diam meninggalkan para penghuni dusun yang mengamuk itu, menuruni puncak dengan cepat setelah tiba di sebuah lereng yang merupakan lapangan rumput, mereka berhenti untuk beristirahat. Berbahaya sekali, Hui San menghela nafas panjang. Kalau tidak ada engkau yang datang menolong, entah bagaimana jadinya dengan diriku. Mungkin akan disiksa sampai mati. Aku patut berterima kasih kepadamu Sumoy, pemuda itu memandang Licin sambil tersenyum dan pandang matanya bersyukur. Licin tertawa kecil, Perlukah itu kita saling berterima kasih? Suheng sudah sewajarnya kalau kita saling bantu, bukan? Kalau engkau berterima kasih, aku ingatkan. Engkau akan peristiwa 2-3 tahun yang lalu. Engkau pun menyelamatkan aku dari tangan si Jahanam Siang Kuantek, baka kisah gelang kemala. Hui Sian tertawa. Akan tetapi sebaliknya engkau pun menyelamatkan aku ketika aku terluka oleh kukulan Datuk Siang Kuantek. Sudahlah, karena itu tidak perlu kita saling berterima kasih. Saling hutang budi sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya, bukan? Ketika aku kemenara, aku sama sekali tidak mengira bahwa pemuda yang hendak ku selamatkan itu adalah engkau. Apalagi engkau, Suheng, biarpun orang lain, kalau membutuhkan pertolongan tentu akan ku tolong. Engkau seorang pendekar wanita yang berbudi mulia, Sumoy, kata Hui Sian sambil menatap wajah gadis itu penuh kagum. Cintanya terhadap Li Chin yang selama ini terpendam saja, kini tumbuh kembali, akan tetapi tentu saja dia tidak berani menyatakan hal itu kepada Li Chin, takut kalau ditolak lagi. Penolakan cinta memang mendatangkan perasaan pedih di hati. Daripada menyatakan cinta lalu ditolak lebih baik berdiam diri sehingga hubungan mereka tetap baik. Suheng, engkau hendak kemana dan bagaimana dapat sampai di tempat ini? Tanya Li Chin. Sebetulnya aku diutus oleh Su Siok, Paman Guru, Hui Sian Huo Siok untuk pergi berkunjung ke Beng Cu Soh Tekbun di Hang San, ah, mengunjungi ayah Li Chin bertanya heran ayahmu. Beng Cu Soh Tekbun itu ayahmu kini Hui San yang bertanya penuh keheranan. Ketika Li Chin belajar et yang ci dari gurunya, In Kong Tai Su, yang dia tahu Li. Chin adalah murid Ang Tok Moli bagaimana kini gadis itu mengaku Soh Beng Cu sebagai ayahnya. Li Chin menghela nafas panjang. Ia sudah terlanjur mengatakan demikian maka ia harus menceritakan hal yang sebenarnya, Ya, dia adalah ayah kandungku sudah hampir dua tahun aku tinggal bersama ayah kandungku di Hang San. Akan tetapi engkau hendak ke sana menemui ayahku ada masalah apakah Suheng ia membelokan percakapan. Tentu engkau tahu bahwa kalau ayahmu itu menjadi Beng Cu, maka Su Soh Kui Sian Huo Siou dan Lo Chiampu Im yang sencu ketua Kun Lun Pai adalah wakil-wakil Beng Cu, Aku mengerti. Ayah sudah memberitahu kepadaku. Akan tetapi ada urusan apakah Su Soh Kui Sian Huo Siou mengutusmu mengunjungi ayah aku tidak tahu jelas, sumui. Hanya pesan Su Soh Kui Sian Huo Siou kepadaku agar memberitahukan Soh Beng Cu bahwa pada bulan 5 akan diadakan pertemuan besar antara para tokoh Kang Ou untuk membicarakan keadaan di luar timur sepanjang pantai, di mana banyak tokoh Kang Ou terbujuk oleh bangsa Jepang untuk mengadakan pemberontakan di sana. Pertemuan itu akan diadakan di Hang San dan minta kepada Soh Beng Cu untuk bersiap-siap menghadapi pertemuan itu licin mengerutkan alisnya. Hem, pertemuan itu tidak bisa diadakan di Hang San kenapa, sumui. Justeru aku hendak menghadap Su Soh Kui Sian Huo Siou wakil Beng Cu untuk menyampaikan pesan ayah bahwa mulai sekarang ayah telah mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Beng Cu, tentu saja Hui Sian terkejut mendengar ini dan memandang wajah licin dengan penuh pertanyaan dan kenapa, sumui licin sudah siap dengan jawabannya terhadap pertanyaan itu seperti yang ia telah membayangkannya. Ayah berada dalam keadaan tidak sehat setelah berkelahi melawan seseorang, karenanya ayah tidak lagi dapat bertindak sebagai Beng Cu. Ayah mengutus aku menemuh Su Sok Hui San Huo Siou atau Lo Chiampu Im Yang Seng Cu dari Kun Lun Pai sebagai wakil-wakil Beng Cu agar mereka bertindak mewakilinya. Pendeknya, ayah mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Beng Cu, siapa yang telah melukai ayahmu, sumui licin menghela nafas. Itulah sukarnya. Ayah tidak mengenalnya siapa, hanya tahu dia seorang laki-laki muda yang memakai kedok hitam. Aku sekarang sedang dalam perjalanan mencari pria muda yang berkedok hitam itu. Aku harus membalas apa yang telah dia lakukan kepada ayah, akan tetapi mengapa? Apakah orang itu musuh ayahmu? Tentu ada sebab-sebabnya, menurut ayah, orang itu menyalahkan ayah yang duduk sebagai Beng Cu, ayah disebutnya sebagai Antek Man Cu. Jahanam busuk itu, aku akan memenggal leharnya berani dia menuduh ayah sebagai Antek Man Cu, Hui Sian menghela nafas panjang. Inilah satu di antara persoalan yang akan dibahas dalam rapat para tokoh Kang Ngong. Kita semua mengetahui bahwa negara dan bangsa kita dijajah oleh orang Man Cu, dan karena pemilihan Beng Cu. Juga disetujui bahkan didukung pemerintah kerajaan Man Cu, maka tidaklah terlalu aneh kalau ada orang-orang Kang Ngong yang menuduh kita sebagai Antek Man Cu. Sekarang ini banyak golongan yang bergerak menentang pemerintah penjajah Man Cu, akan tetapi, ayah bukan Antek Man Cu. Dan ayah tidak menggerakkan orang Kang Ngong untuk membantu pemerintah Man Cu. Orang menuduh sembarangan, tanpa menyelidiki lebih dulu sudah menyerang ayah. Pendeknya, dari golongan manapun orang yang menyerang ayah itu, aku pasti dan harus membalasnya. Aku tidak peduli apakah dia itu dari golongan pendekar maupun golongan sesat. Kira dia menyerang ayah dengan memakai kedok dan menggunakan ilmu pukulan penghancur tulang sudah menunjukkan bahwa dia bukan manusia baik-baik menghadapi gadis yang marah-marah itu Hoi San menghela nafas. Dia sudah cukup mengenal watak licin dan justru kekerasan hati gadis ini yang membuatnya tertarik. Dia tahu bahwa betapapun ganas dan galaknya licin, pada dasarnya ia seorang gadis gagah perkasa yang mempertahankan kebenaran seperti yang ia gambarkan dengan penuh keberanian. Ia bukan seorang gadis jahat walaupun memang wataknya keras dan liar. Aku sendiri tidak dapat menduga siapa orang berkedok itu, semua sebaiknya sekarang kita pergi menghadap Syao Khoi Sian Hwa Sio. Kalau beliau sudah tidak berada di kudil KWI Chu lagi, di area Suhau yang memutuskan dan menerima pesan ayahmu. Syao Khoi Sian Hwa Sio adalah wakil ketua Syao Limpe di KWI Chu, dan tugasnya mewakili Suhu di luaran. Beliau banyak melakukan perantauan, akan tetapi pesan ayah, kalau aku tidak dapat bertemu dengan Syao Khoi Sian Hwa Sio, aku harus pergi ke Kunlun Pai melapor kepada Loh Chiam Pui Yang Seng Chu. Hal itu kita bicarakan nanti saja kalau kita sudah menghadap Syao Khoi Sian Hwa Sio atau Suhu. Mari, Sumoy, kita lanjutkan perjalanan ke KWI Chu, kedua orang muda itu lalu meninggalkan bukit itu dan melakukan perjalanan cepat menuju ke KWI Chu. Lichin sama sekali tidak mengetahui betapa bahagia rasa hati Hwi Sian mendapat kesempatan melakukan perjalanan bersamanya. Memang dua tahun lebih yang lalu Hwi San pernah menyatakan cintanya kepadanya, akan tetapi ditanggapinya dengan ringan dan tak acuh saja tanpa ketegasan apakah ia menerima ataukah menolak cinta kasih pemuda itu. Lichin sendiri sudah hampir lupakan peristiwa itu. Namun pada wajahnya, Hwi San yang berbatin kuat itu tidak menunjukkan sesuatu sikapnya tetap ramah dan sopan terhadap Lichin. Bahkan tidak nampak pada sinar matanya kemesraan yang memenuhi hatinya. Cinta merupakan suatu perasaan teramat kuat mempengarungi diri setiap orang manusia. Cinta dapat mendatangkan perasaan berbahagia, namun cinta dapat pula mendatangkan perasaan sengsara. Kalau dua hati bertemu dan saling bertaut dalam ikatan benang-benang cinta itu kadang dapat kusut dan ruwet. Namun sebaliknya, kalau cinta tidak terbalas, dapat mendatangkan penderitaan batin yang hebat. Kekecewaan dan kehampaan akan membuat seseorang merasa sebagai manusia paling sengsara di dunia ini. Cinta selalu diboncongi nafsu sehingga sifatnya menjadi tamat. Cinta seperti ini selalu menghendaki balasan, selalu menghendaki keuntungan bagi diri sendiri. Menghendaki agar yang dicinta itu membalas cintanya, menghendaki agar dia dapat memiliki dan memiliki yang dicinta. Cinta seperti ini mendatangkan rasa senang bagaikan orang minum anggur yang dapat memabukan dan membuat dirinya lupa daratan. Akan tetapi cinta seperti ini, yang diboncongi nafsu asmara, sebaliknya dapat pula mendatangkan kekecewaan dan duka. Kalau yang dicinta itu tidak membalas dengan cinta, kalau yang dicinta itu memalingkan muka kepada orang lain, kalau yang dicinta itu tidak menyenangkan hatinya, tidak suka dikuasai dan dimilikinya, tidak mau pula menguasai dan memilikinya, maka datanglah kekecewaan dan duka. Ada cinta yang murni, tidak diboncongi nafsu. Cinta seperti ini bagaikan sinar matahari yang tidak memilih siapa yang akan dilimpahi cahayanya. Cinta seperti ini tidak menuntut balasan, Cinta seperti ini tidak memilih sasaran dan cinta seperti ini tidak pernah mendatangkan kesenangan maupun kesusahan, tidak pernah mendatangkan kepuasan maupun kekecewaan. Cinta seperti ini seperti matahari yang menyinarkan cahayanya kepada siapapun juga, menghidupkan, menyehatkan tanpa menuntut balas apapun dan dari siapapun seperti bunga menyiarkan keharuman memberikan keindahan kepada siapapun juga tanpa menuntut balas apapun dari siapapun. Cinta seperti ini adalah suatu keadaan, bukan suatu perbuatan yang lahir dari hati akal pikiran. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah cinta yang pertama tadi, cinta yang ada karena bekerjanya hati akal pikiran, karena tertariknya panca indera. Manusia tidak ada yang terbebas dari cinta seperti ini. Akan tetapi manusia yang sudah menyadari dan tahu macam apa cinta yang menguasai hatinya, yang waspada dan maklum bahwa cintanya itu bergelimang nafsu, tidak akan terlalu dalam terperosok, tidak akan terlalu kuat terikat sehingga akibatnya tidak terlalu parah. Sesungguhnya lah bahwa cinta seperti ini membuahkan kesenangan ataupun kesusahan, kepuasan atau kekecewaan dan siap payang. Sudah tahu benar akan hal ini, kalau harus memetik dan memakan buahnya, tidaklah terkejut benar. Pada suatu hari yang cerah, serombongan piausu terdiri dari sembilan orang pengawal dua buah kereta terisi barang dagangan yang amat berharga, yaitu kain sutra dan bahan pakaian lainnya, yang ditarik oleh masing-masing dua ekor kuda. Para piausu itu menunggang kuda dan mereka mengawal barang kiriman itu sambil bercakap-cakap dan menjalankan kuda mereka dengan santai. Mereka telah melakukan perjalanan selama dua hari dari kota Powoting dan tujuan mereka adalah kota Tianting di Tenggara. Perjalanan itu akan makan kurang lebih lima hari dan sudah dilalui setengah perjalanan. Mereka sudah lelah dan hendak mengasuh kalau terdapat tempat yang cocok untuk itu. Dua orang kusir juga melenggup di tempat duduk mereka, membiarkan kuda mereka berjalan senaknya. Kuda-kuda itu perlu beristirahat dan diberi minum. Mereka tahu bahwa di lereng pertama dari bukit di depan terdapat sebuah dusun dan di sana mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman untuk orang dan kuda. Mereka menjalankan kuda senaknya karena dusun itu sudah dekat dan mereka sudah melampaui daerah yang dianggap paling berbahaya tanpa mendapatkan gangguan yang berarti. Dari dusun di lereng itu sampai ke kota Tianting perjalanan akan lebih aman dan juga tidak banyak melalui jalan pegunungan yang berat. Hati mereka ringan dan karena merasa aman, mereka pun bercakap-cakap dengan santai. Yang memimpin rombongan ini adalah Piao Su Kepala, sebanyak dua orang bernama Chulok dan Tio Sin. Mereka adalah Piao Su yang sudah berpengalaman dan merupakan wakil-wakil yang dipercaya dari Ketua Kim Lyong Pang di Pao Ting, yaitu Soe Pang Chu atau Soe Ken. Karena barang kiriman itu amat berharga. Maka kedua orang wakil inilah yang disuruh mengawal, bersama tujuh orang Piao Su pembantu. Ketika mereka tiba di kaki bukit itu, tak jauh lagi dari dusun yang berada di lereng pertama, tiba-tiba dua buah kereta yang berjalan di depan berhenti. Para Piao Su yang mengiringkan di belakang sambil bercakap-cakap merasa heran dan cepat. Dua orang pimpinan mereka melarikan kuda menuju ke depan untuk melihat mengapa kereta dihentikan oleh kusir-kusirnya. Culok dan Tio Sin yang melarikan kudanya paling depan, melihat seorang pemuda tampan berdiri di tengah jalan sehingga kusir terpaksa menghentikan keretanya karena tidak ingin menabrak pemuda itu. Seorang pemuda berusia kurang lebih 22 tahun yang berwajah tampan dan gagah. Di punggungnya terdapat sebatang pedang dan pakaian pemuda itu mewah dan indah bersih, pandang matanya tajam dan mulutnya tersenyum. Nampaknya dia bersikap lembut dan melihat pakaiannya seperti seorang kongcu yang kaya, dua orang Piao Su itu menjadi tenang hatinya. Tidak mungkin pemuda seperti itu hendak mengganggu mereka. Tampang dan pembawaannya bukan seperti orang Ceng Ouyang yang suka merampok atau memeras. Culok Piao Su yang berusia 40 tahun dan bertubuh tinggi besar, berkata kepada rekannya, Biar aku yang menghadapinya, Tio Sin, yang berusia 35 tahun dan bertubuh sedang, juga merasa tenang melihat pemuda yang menghadang itu. Maka dia pun mengangguk dan membiarkan rekannya yang lebih tua itu melompat turun dari kudanya dan menghadapi pemuda yang menghadang di tengah jalan itu. Culok adalah seorang Piao Su yang berpengalaman. Dia tahu bahwa penjahat yang paling berbahaya adalah kalau dia berupa seorang yang lemah dan sama sekali tidak kelihatan sebagai seorang penjahat. Maka dia bersikap hati-hati dan mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada pemuda berpakaian mewah itu. Kami para Piao Su dari Kim Leong Pang sedang mengawal dua kereta barang menuju ke Tianting. Agaknya Kong Cu memcunyai urusan penting dengan kami maka menghadang sini. Apakah kiranya yang dapat kami bantu untuk Kong Cu sikap culok ini hormat sekali? Bagus, orang-orang Kim Leong Pang ternyata mengerti aturan, kata pemuda itu sambil tersenyum. Bolehkah aku bertanya, apa isi kedua kereta itu dia menudin ke arah dua buah kereta yang berhenti di situ? Kami sedang mengawal barang kiriman berupa kain-kain sutra dan bahan pakaian lain menuju ke Tianting. Harap Kong Cu membiarkan kami lewat, kata culok masih dengan sikap merendah dan hormat. Aha, kebetulan sekali. Kami sedang membutuhkan kain untuk membuat pakaian anak buah kami yang belasan orang banyaknya. Karena itu, bersikap lah baik dan murah hati kepada kami, Piao Su, dan tinggalkan sebuah di antara dua kereta itu untuk kami, culok mengerutkan alisnya. Tidak salah dugaannya. Pemuda yang berpakaian mewah dan berbicara halus ini adalah seorang perampok. Maka dia berkata dengan menahan kesabaran. Mana dapat begitu, Kong Cu? Barang kiriman ini bukan milik kami dan kami dari Kim Lyong Pang tidak pernah bermusuhan dengan Kong Cu. Harap biarkan kami lewat dan kelak kami akan berkunjung untuk mengaturkan terima kasih. Pemuda itu tertawa, hahaha, mana bisa begitu? Yang kami butuhkan sekarang adalah kain-kain untuk dibuat pakaian, bukan ucapan terima kasih. Kalau hanya itu yang Kong Cu butuhkan, tentu dengan senang hati kami akan memberi untuk Kong Cu. Kata culok yang mengira bahwa pemuda itu membutuhkan pakaian untuk diri sendiri sehingga hanya membutuhkan beberapa potong kain saja. Kalau Kong Cu hendak membuat pakaian, silakan memilih beberapa potong kain, nanti kami yang akan menggantinya kepada pemiliknya di Tianting. Hahaha, kau ini lucu untuk apa beberapa potong kain? Aku hendak mengambil satu kereta. Kami membutuhkan pakaian untuk 25 orang. Yang taulah culok bahwa pemuda itu tidak main-main dan memang benar dia seorang perampok yang hendak memaksanya menyerahkan sekereta kain. Hem, sobat suaranya kini berbeda, terdengar tegas, apakah engkau hendak merampok kami? Masa bodoh apa yang kalian katakan, merampok atau meminta? Pendeknya, kalian harus meninggalkan sekereta kain ini kepadaku, jelasnya, engkau hendak merampok kami? Hei, orang muda, siapakah engkau yang berani mengganggu barang kiriman yang dikawal oleh para piaw su Kim Liyong Pang? Aku siang kuantek tidak mengenal Kim Liyong Pang, dan apa yang aku kehendaki harus kalian taati, atau kalian semua akan kuhajar? Kata pemuda yang lemah lembut itu. Pemuda itu memang siang kuantek adanya seperti kita ketahu, siang kuantek dimarahi ayah ibunya Karena olahnya membuat ribut pulau naga yang diserbu pasukan dari daratan Ayah ibunya lalu menyuruh dia merantau selama setahun untuk mencari pengalaman dan juga mencari jodoh dalam perantauannya itu siang kuantek tiba di daerah itu Ketika siang kuantek tiba di bukit itu, 25 orang perampok menghadangnya Melihat pakaiannya yang mewah, para perampok itu menduga bahwa dia tentu seorang pemuda kaya, maka mereka menghentikannya dan minta semua barang yang dibawanya Siang kuantek tertawa dan menghajar 25 orang perampok itu tanpa membunuh mereka Para perampok itu taluk dan mengaku kalah kepada pemuda yang amat lihai itu saat itulah siang kuantek mendapat gagasan yang dianggapnya baik Di pulaunya, sebagai putera majikan pulau naga, dia selalu dihormati dan dilayani Kini, melihat 25 orang itu, dia mengambil keputusan untuk menjadikan mereka itu anak buahnya Dengan demikian, dia akan dilayani dan juga kedudukannya menjadi kuat Maka dia lalu mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan mereka Para anak buahnya inilah yang memberi tahu kepadanya bahwa ada kiriman barang berharga sebanyak dua kereta akan lewat di jalan raya, di luar hutan yang menjadi sarang mereka Ketika siang kuantek bertanya mengapa mereka tidak merampas kereta berisi barang berharga itu Mereka menyatakan takut karena kereta barang-barang itu dikawal oleh para piaw suki meliong pang Demikianlah, siang kuantek lalu menghadang kereta itu dan menyuruh anak buahnya bersembunyi saja dan baru keluar kalau dia memberi tanda Sementara itu, Culok dan Tiosin menjadi marah mendengar ucapan terakhir siang kuantek yang hendak menghajar mereka kalau kehendaknya tidak ditaati Tiosin sudah marah sekali dan dia pun meloncat turun dari atas punggung kudanya Diikuti oleh papa anak buahnya yang berjumlah tujuh orang itu pemuda sombong Engkau lah yang akan kuhajar bentak Tiosin dan dia sudah menyerang pemuda itu dengan pedangnya Akan tetapi dengan gerakan indah dan cepat, siang kuantek mengelap ke kiri dan kakinya mencuat dalam tendangan kilat mengenai dada Tiosin sehingga piaw su itu terjengkang roboh Melihat ini, Culok lalu menyerangnya, diikuti oleh tujuh orang anak buahnya dan dikeroyoklah siang kuantek oleh delapan orang itu Tiosin yang roboh itu sudah merangkak kembali dan ikut pula mengeroyok Namun, sembilan orang piaw su itu sama sekali bukan merupakan lawan tangguh bagi siang kuantek Dalam waktu singkat saja mereka itu sudah terpelanting oleh tamparan dan tendangan pemuda itu Melihat ini, dua orang kusir meloncat turun dan ikut pula mengeroyok akan tetapi mereka pun terpelanting roboh Akhirnya, sembilan orang itu sudah dihajar oleh siang kuantek membuat mereka babak belur dan tidak mampu melawan lagi Siang kuantek bertepuk tangan dan keluarlah anak buahnya dari balik pohon-pohon dan semak-semak Bawa kuda-kuda itu dan dua buah kereta perintah siang kuantek Para anak buah perampok itu girang sekali Baru sekali ini mereka dapat merampas barang-barang kawalan para piaw su kim liong pang Dan semua itu terjadi tanpa mereka turun tangan sama sekali Anak buah perampok itu menjadi girang sekali bukan hanya mendapatkan hasil rampokan yang amat berharga Tiga belas ekor kuda dan dua buah kereta penuh sutra dan kain Akan tetapi terutama sekali karena mereka mendapatkan seorang pemimpin yang dapat dibanggakan Yang telah berani merampok dan mengalahkan sembilan orang piaw su kim liong pang yang lihai Sembilan orang piaw su dan dua orang kusir itu terpaksa melarikan diri meninggalkan kuda mereka Maka ketika mereka melihat demikian banyaknya anak buah perampok bermunculan dari dalam hutan Pemuda itu merobohkan mereka akan tetapi tidak membunuh Belum tentu kalau anak buahnya pun akan membiarkan mereka hidup Maka mereka lalu melarikan diri dan kembali kawai poating So Kin merasa heran dan juga marah sekali mendengar laporan anak buahnya Bahwa dua kereta barang itu dilarikan perampok bertekut sembilan ekor kuda tunggangan anak buahnya Akan tetapi yang lebih marah lagi adalah So HW Eli dan Lai Siong E Dua orang muda ini marah sekali karena merasa betapa kim liong pang dipandang ringan dan dihina oleh seorang perampok muda Mereka berdua menanyakan kepada para piausu itu di mana tempat mereka dirampok Dan setelah mendengar keterangan jelas, tanpa pamit lagi mereka berdua segera membalapkan kuda mereka menuju ke hutan itu Baru setelah dua orang muda itu dua tiga jam pergi, So Kin diberitahu tentang kepergian mereka So Kin mengerutkan alisnya dan menganggap murid dan putertnya lancang Menurut serta sembilan orang piausu, perampok tunggal itu tentu lihai sekali Bagaimana HW Eli dan Siong Ek pergi begitu saja tanpa memberitahu dia lebih dulu? Karena mengkhawatirkan keselamatan putrinya, So Kin lalu memimpin tujuh belas anggau takim liong pang dan melakukan pengejaran dengan naik kuda Akan tetapi HW Eli dan Siong Ek membalapkan kuda mereka dan baru berhenti setelah malam tiba Mereka bermalam di sebuah kuil di lareng bukit dam pada keesokan Harinya, pagi-pagi benar mereka sudah melanjutkan perjalanan dengan membalapkan kuda mereka Siang hari itu, mereka tiba di tempat terjadinya perampokan Mereka lalu memblok dan memasuki hutan seperti yang diceritakan para piausu yang melihat bahwa kereta mereka dilartkan ke dalam hutan Kini kedua orang muda itu menjalankan kuda mereka dengan hati-hati karena maklum bahwa mereka telah memasuki daerah yang dikuasai perampok Tak lama kemudian mereka melihat dua orang laki-laki berusia 40 tahun berjalan di tengah hutan Mereka berjalan dengan santai, akan tetapi ketika mendengar derap kaki kuda Mereka lalu membalikan tubuh menghadang di jalan dan sikap mereka bengis HW Eli melihat sikap kedua orang ini segera berkata kepada Siong Ek, Su Heng Tentu mereka itu anggota perampok kita tangkap mereka hidup, hidup, ia lalu melompat turun dari atas kudanya, diikuti oleh Siong Ek Tanpa memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk bergerak atau bicara, HW Eli sudah menerjangnya dengan hebat Siong Ek juga menyerang perampok kedua Dua orang itu mencabut gelok dan hendak melawan, akan tetapi dengan mudah HW Eli dan Siong Ek merobohkan mereka HW Eli sudah mencabut pedangnya dan menempelkan pedang itu di leher seorang di antara mereka Sedangkan Siong Ek juga mengancam orang kedua dengan pedangnya Hayo, katakan di mana dua buah kereta dan sembilan ekor kuda kami disembunyikan Dan katakan siapa kepala rampok itu dan di mana dia berada Cepat atau aku akan penggal lehermu Dua orang anggota perampok itu menjadi pucat Akan tetapi pada saat itu terdengar suara tawa halus dan disitu sudah muncul siang keantek yang berdiri sambil bertolak pinggang Mendengar suara tawa ini, HW Eli menoleh dan ia melihat seorang pemuda tampan dan gagah dengan pakaian mewah sudah berdiri memandang kepadanya sambil tersenyum Melihat ini, ia lalu melepaskan orang yang ditodongnya dan membalik, menghadapi siang keantek Ia teringat akan cerita para piausu yang dirampok maka dengan pedang di tangan kanan Ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka pemuda itu Engkau kah yang bernama siang keantek dan yang telah merampok dua buah kereta barang dan sembilan ekor kuda dari para piausu kami bentak HW Eli dengan marah Melihat gadis yang cantik jelita itu marah-marah, siang keantek tersenyum Hatinya kagum sekali Gadis itu selain cantik jelita, juga gagah perkasa dan pemberani Begitu gagah kelihatannya ketika menudingkan telunjuknya dengan pedang di tangan kanan benar Aku adalah siang keantek dan engkau siapakah, nona? Apa hubunganmu dengan kejadian itu? Tanya siang keantek sambil tersenyum memikat, matanya bersinar-sinar Biarpun sedang marah, HW Eli terpaksa harus mengakui di dalam hatinya bahwa perampok ini sungguh merupakan seorang pemuda yang tampan dan gagah Dan melihat sikap dan pakaiannya, sungguh tidak patut menjadi perampok Dia lebih mirip seorang siwetai, sastrawan, atau seorang kongcu, cuan muda, bangsawan atau hartawan Akan tetapi karena ia sedang marah, ia melupakan semua kenyataan ini dan mementak dengan suara lantang Perampok busuk aku adalah HW Eli, puteri ketua Kim Lyong Pang, pemimpin pengawalan barang Hayo cepat kau kembalikan sembilan ekor koda dan dua buah kereta bersih bahan pakaian itu lalu berlutut minta maaf, baru aku dapat mengampunimu Kalau tidak pedang nonamu akan memenggal batang lehermu sementara itu, Lai Siong Ek memperlihatkan muka garang dan dia pun membentak, perampok jahanam Butai kah matamu, tulikah telingamu sehingga engkau tidak melihat bahwa dua buah kereta itu dikawal oleh orang-orang Kim Lyong Pang? Berani mati engkau mengganggunya Sumoy, jangan memberi ampun penjahat ini Mart kita resmi mereka dan rampas kembali dua buah kereta itu setelah berkata demikian Lai Siong Ek yang sudah mencabut pedangnya mendahului Sumoynya menyerang pemuda itu melihat gerakan pedang yang tangkas Cepat dan cukup bertenaga itu, siang keantek mengeluarkan suara mengejek dan dia sudah mengelap dengan mudah Ketika tusukan pedangnya dielakkan dengan mudah, Siong Ek menjadi semakin marah dan pedangnya sudah berkelebat ke bawah, menyerampang ke arah kedua kaki lawan Akan tetapi dengan gerakan ringan seperti seekor burung, siang keantek kembali mengelak dengan lompatan ke atas dan dari atas tangannya menyambar untuk mencengkeram pundak Siong Ek Pemuda ini terkejut sekali karena tahu-tahu tangan itu sudah sangat dekat dengan pundaknya sehingga terpaksa untuk menghindarkan pundaknya dari cengkeraman tangan lawan Dia melempar diri ke belakang, terjengkang dan berjungkir balik agar tidak terbanting jatuh Melihat ini, HW Eli meloncat ke depan dan pedangnya bergerak bagaikan kilat menyambar ke arah leher siang keantek Akan tetapi kembali pemuda dari pulau Naga itu mengelak dengan gerakan indah, lalu melangkah maju untuk menangkap lengan tangan HW Eli yang memegang pedang Namun HW Eli sudah melompat mundur untuk menghindarkan diri Dua orang kakak beradik seperguruan itu lalu mengeroyok siang keantek dengan ilmu pedang mereka Sambil berlomcatan mengelak ke sana sini siang keantek memperhatikan ilmu pedang mereka Dia mengenal ilmu pedang Kunlun Pai yang indah gerakannya Dan segera dapat mengira bahwa ilmu kepandayan gadis cantik itu lebih lihai dibanding suhengnya Dia menjadi semakin kagum kepada gadis itu seorang gadis yang cukup pantas untuk menjadi kekasihnya Bukan menjadi istrinya karena yang pantas menjadi istrinya hanyalah gadis-gadis seperti Li Qin dan Qin Lan Dalam perantauannya dia sudah mencari keterangan tentang dua orang gadis itu dan mendengar bahwa Teng Qin Lan, putri pangeran itu, telah menikah dengan Song Tian Li, pemuda yang amat dibencinya Maka tinggal Li Qin seorang yang dia harapkan untuk menjadi istrinya Akan tetapi gadis yang mengeroyoknya ini pun cukup lumayan ilmu silatnya dan wajahnya juga cukup manis Siang keantek adalah seorang pemuda yang sudah sesat sejak masih muda remaja Dia hidup dekat dengan selir-selir ayahnya yang banyak jumlahnya Dan karena dia seorang pemuda yang tampan, maka selir-selir itu banyak yang memanjakannya, bahkan mengajarinya untuk bermesraan dengan mereka Dengan lingkungan dan pendidikan seperti itu, Siang keantek menjadi dewasa sebagai seorang pemuda yang metuk keranjang Lebih-lebih ayahnya tidak pernah menegur atau melarangnya dalam sepak terjangnya yang gila perempuan ini Hanya ibunya yang suka menegurnya dengan keras Akan tetapi karena ibunya berada di rumah saja, maka apa yang dilakukan oleh puterannya di luar rumah tidak diketahui oleh ibunya Hanya diketahui oleh ayahnya yang membiarkan saja menghadapi pengeroyokan HW Eli dan Siong Ek Siang keantek tidak menjadi terdesak karena memang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi Akan tetapi dia pun tidak berani main-main karena ilmu pedang kun lumpai adalah ilmu pedang yang cukup hebat Kalau saja yang memainkan itu seorang gadis setingkat dengan licin kepandainya, tentu dia akan terancam bahaya Namun, menghadapi dua orang itu, Siang keantek menang dalam hal kecepatan maupun tenaga Siong Keng Bahkan dia tidak membalas dengan serangan maut Kalau dia menghendaki kematian dua orang pengeroyok itu, tidak sampai 50 jurus lamanya Tentu kedua orang lawan itu sudah dapat diarebohkan akan tetapi dia tidak menghendaki hal ini terjadi Hatinya tertarik kepada HW Eli dan dia tidak ingin membuat gadis itu membencinya Kalau dia melukai atau bahkan membunuh mereka setelah cukup lama mempermainkan mereka Siang keantek menggunakan ilmu silat Hwi Lyong Kun tubuhnya bergerak cepat dan serangannya mendatangkan angin pukulan yang dirasyat Ketika dia mendapat kesempatan, dia dapat menendang pergelangan tangan kanan Siong Ek sehingga pemuda ini terkejut dan terpaksa pedangnya terlepas dari tangan Dan sebelum dia sempat menghindar, sebuah pukulan tangan kosong mengenai pundaknya dan dia pun terpental roboh Tulang pundaknya tidak patah, akan tetapi pukulan telapak tangan terbuka itu mendatangkan rasa panas dan pundaknya terasa nyeri Melihat suhengnya sudah kalah dan agaknya menderita kesakitan sehingga tidak dapat segera maju lagi, HW Eli menjadi marah Ia memutar pedangnya dan mendesak lawannya, namun Siang keantek sudah mendahulunya, menangkap pergelangan tangan kanannya, memutar sehingga terpaksa HW Eli juga melepaskan pedangnya Dan di lain saat dia telah menotok pundak HW Eli, membuat gadis itu terkulai lemas dan berada dalam rangkulannya Melihat suhengnya dipeluk Siang keantek, Siang keantek menjadi marah dan nekat Dia ambilnya pedangnya yang tadi tertepas dan dia membentak Lepaskan suhengnya dia siap untuk menerjang dengan pedangnya Akan tetapi Siang keantek menodongkan kedua jarinya ke ubun-ubun kepala HW Eli Majulah selangkah dan suhengmu ini akan tewas seketika melihat ini, wajah Siang keantek menjadi pucat dan dia tidak berani bergerak Dia hanya memandang ke arah semuanya dengan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan sementara itu Ketika HW Eli merasa betapa ia tidak lagi mampu bergerak atau mengeluarkan suara, ia hanya dapat memandang wajah Siang keantek dengan ketakutan Tahulah ia bahwa ia berada dalam bahaya Siang keantek yang melihat betapa gadis dalam rangkulannya itu ketakutan, tersenyum manis kepada HW Eli Adik manis, jangan takut Aku tidak akan menyakitimu Engkau sementara ini akan menjadi tamuku yang terhormat Lihat, bahkan suhengmu tidak kusakiti dan tidak kubunuh Kalau engkau menurut dan tidak memerontak aku akan bersikap baik sekali kepadamu Sebaliknya kalau engkau melawan, suhengmu ini akan mati di depan matamu Kemudian engkau juga akan mati di tanganku Mendengar ancaman yang diucapkan sambil tersenyum dan dengan kata-kata lembut itu HW Eli menjadi semakin ketakutan Dan ketika pada saat itu Siang keantek Membebaskan totokannya, ia tidak berani merontak dan hanya tinggal diam saja Sobat, bebaskan sumoiku agar kami dapat pergi dari sini Siong Ek mencoba untuk membujuknya Tidak perlu banyak cakap lagi sumoimu menjadi tamu agungku Dan engkau cepat pergilah dari sini sebelum pikiranku berubah dan engkau kubunuh Pergilah Siong Ek maklum bahwa dia tidak berdaya menolong sumoynya Dia memandang kepada sumoynya dan berkata Sumoy, tenanglah Aku akan mencari bala bantuan untuk membebaskanmu Saking takutnya, HW Eli tidak mampu bicara lagi dan ia hanya mengangkuk kepada suhengnya Siong Ek segera melompat ke atas kudanya dan membalapkan kudanya untuk kembali ke Pau Ting Dan mencari bala bantuan setelah Siong Ek pergi Siong Ek berkata kepada HW Eli Adik So HW Eli, mari silakan menunggang kudamu Kita pulang ke tempat tinggalku HW Eli melihat ada kesempatan ia melompat ke atas kudanya dan hendak melarikan diri Akan tetapi Siong Ek sudah menyambar kendali kudanya dan menuntun kuda itu memasuki hutan lebih dalam lagi Tidak jauh dari situ terdapat sebuah kudil kuno yang sudah tidak dipergunakan dan inilah yang dijadikan tempat tinggal atau sarang oleh Siang Keantek dan para berandal yang menjadi anak buahnya HW Eli yang sudah tidak dapat berdaya itu menurut saja ketika disuruh turun dari kuda dan diajak masuk ke dalam kudil kuno Di dalamnya lebar dan sederhana, akan tetapi sebuah ruangan yang cukup luas dilengkapi perabot seperti meja kursi, lemari dan tempat tidur besar yang cukup indah buatannya dan Ruangan ini dijadikan sebagai tempat atau kamar tidur oleh Siang Keantek Nah, engkau tinggal untuk sementara di sini, Nona Engkau menjadi tamuku juga sahabat baikku Dan untuk menyambut kedatanganmu, kita adakan sebuah pesta kecil di antara kita berdua saja Siang Keantek berkata dengan lembut dan tidak ketinggalan senyumnya yang menarik Melihat dirinya diperlakukan dengan baik, rasa takut menipis di hati HW Eli Memang sebaiknya kalau engkau melakukan aku dengan sepantasnya, karena kalau engkau berani menggangguku, ayahku tentu tidak akan terima begitu saja Katanya dengan ancaman, akan tetapi tidak terdengar galak lagi Mereka kini duduk berhadapan terhalang meja besar dalam kamar itu Siang Keantek bersikap lembut dan ramah sehingga HW Eli mulai merasa lega dan tenang Nah, setelah kini kita berkenalan sebagai sahabat, aku akan menyebutmu Moi Moi dan engkau menyebutku Koko Tentu engkau tidak menolak bukan HW Eli sedikit tersenyum Memang sebaiknya kalau bersahabat dengan pemuda yang amat lihai ini Bayangkan saja, ia dan suhengnya dengan berpedang mengeroyuknya yang bertangan kosong Akan tetapi mereka kalah Pemuda ini sungguh lihai bukan main kalau ia bersikap baik dan bersahabat kepadanya Besar kemungkinan ia akan dibebaskan dan tidak diganggu Sebaliknya kalau ia bersikap bermusuhan, apa dayanya karena ia telah terjatuh ke tangannya Maka ia lalu mengangguk menyatakan setuju Nah, dengan begitu hatiku merasa senang, Li Moi Sekarang, ceritakanlah keadaan keluargamu kepadaku Aku ingin mengenalmu lebih baik Kami tinggal di Pao Ting dan ayah menjadi Pang Chu Ketua dari Kim Leong Pang yang mendirikan perusahaan pengawalan barang kiriman pembantu ayah Kini tidak kurang dari 25 orang Ayah adalah seorang tokoh Kun Lun Pai dan namanya banyak dikenal di dunia Kang Ong Karena itu, harap engkau tidak memusuhinya Teko, ucapan HW Eli ini membujuk dan juga sengaja membanggakan ayahnya untuk mengecilkan hati siang ke Antek Pemuda itu tersenyum Aku memang sudah menduga bahwa engkau murid seorang tokoh Kun Lun Pai, melihat ilmu pedangmu Dan bagaimana dengan suhengmu itu? Aku melihat dia itu amat sayang kepadamu Limoy, wajah HW Eli berubah sedikit merah Ia sendiri sudah lama mengetahui bahwa siang ek mencintanya Akan tetapi ia belum dapat menerima perasaannya itu dan menganggap siang ek sebagai suheng biasa Ah, dia hanya suhengku bernama Lai siang ek Karena dia murid tunggal dari ayah, maka kami bersahabat, biasa saja, tidak saling mencinta HW Eli menggeleng kepalanya dan mereka bertemu pandang Melihat sinar matu gadis itu dengan berani menentang pandang matanya, siang ke Antek maklum bahwa gadis itu tidak berbohong Hem, setidaknya dia yang mencintamu, Limoy Akan tetapi aku tidak menyalahkan dia Hati pria mana yang tidak akan terpikat kalau bertemu denganmu Apalagi engkau bergaul lama dengannya Ucapan ini membuat HW Eli tersipu Akan tetapi pada saat itu, hidangan telah ditaruh di atas meja besar itu dan siang ke Antek lalu mengajak HW Eli makan minum sambil bercakap-cakap berdua saja Dan HW Eli tidak menolak ketika ia disugui arak oleh pemuda itu sehingga ia minum sampai kedua pipinya kemerahan dan sikapnya lebih berani lagi Sudah ku katakan tadi bahwa semua pria akan terpikat kalau bertemu denganmu, Limoy Engkau bukan saja cantik jelita, akan tetapi juga berilmu silat tinggi dan sikapmu menyenangkan, tidak seperti kebanyakan gadis yang malu-malu Engkau bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar mengharum, menarik datangnya banyak kupu-kupu HW Eli tersipu pula mendengar pujian yang terang-terangan itu Airh, Teko, cukuplah segala pujian itu sekarang aku minta engkau suka menceritakan tentang dirimu sendiri Aku heran sekali melihat keadaanmu, siang ke Antek memandang wajah gadis itu sinar matanya penuh selidik Kenapa engkau merasa heran, Limoy? Apakah ada yang aneh tentang diriku? Engkau adalah seorang yang aneh sekali, Teko bayangkan saja Engkau seorang pemuda yang melihat penampilanmu tentu engkau sepatutnya menjadi seorang suyucai atau kongcu Kata-katamu halus dan sopan teratur, sikapmu lemah lembut, pakaianmu juga menunjukkan bahwa engkau seorang pemuda kaya Akan tetapi engkau muncul sebagai seorang perampok Tidak cocok sama sekali ini engkau seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Mengapa merendahkan diri menjadi perampok? Engkau berbeda sekali dengan anak buahmu yang kasar-kasar Mereka memang patut menjadi perampok akan tetapi engkau sama sekali tidak pantas Maka aku ingin sekali mendengar riwayatmu, Tekos yang keantek memandang gadis itu sambil tersenyum Dia merasa semakin suka kepada gadis ini Lumayan untuk menjadi kekasih sementara, sebelum dia melanjutkan perjalanannya Walaupun tidak untuk menjadi istri, setidaknya untuk menjadi kekasih Ha, 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 kini engkau yang memuji-mujiku, Limoy Terima kasih atas pujianmu Memang aku bukan perampok biasa, Limoy Baru beberapa hari ini aku menjadi perampok, atau memimpin gerombolan perampok Justeru aku yang kebetulan lewat di sini yang dirampok oleh mereka Aku kalahkan dan tundukkan mereka, lalu mereka menyerah dan aku menjadi pemimpin mereka Karena aku tidak ingin melihat anak buahku berpakaian sekotor dan sepasar itu Maka ketika dua buah kereta itu lewat, aku bermaksud minta sebuah untuk dijadikan pakaian anak buahku Akan tetapi para piausu itu menolak sehingga terjadilah perkelahian, dan aku merampas dua buah kereta itu Akan tetapi kereta-kereta itu beserta isinya dan sembilan ekor kuda tunggangan dan kuda penarik kereta masih berada di belakang kudil ini Kalau begitu, teko setelah kita bersahabat, bolehkah aku minta dua buah kereta dan kuda-kudanya itu untuk ku bawa kembali? Kalau engkau membutuhkan pakaian untuk anak buahmu, tentu akan ku beri secukupnya Hem, hal itu boleh kita bicarakan nanti Limol sekarang kita makan minum sambil bercakap-cakap tentang diri kita Melihat pemuda itu tampak agak tidak senang, HW Eli cepat mengubah arah percakapan Engkau belum menceritakan dari mana asalmu, siapa orang tuamu dan mengapa engkau berada di sini memimpin gerombolan perampok itu Ayahku adalah orang nomor satu di dunia Kang Ong bagian timur Ayahku bernama Siang Koan Gok berjuluk Tung Hai Ong, Raja Lautan Timur, yang terkenal sebagai Datuk Besar Timur, tinggal di Pulau Naga Aku sedang melakukan perantauan untuk memperluas pengalamanku dan seperti ku ceritakan tadi Baru beberapa hari aku berada di sini dan mengalahkan para perampok sehingga aku mereka angkat menjadi pemimpin mereka HW Eli tidak pernah mendengar nama besar Siang Koan Gok akan tetapi ia dapat menduga bahwa ayah pemuda ini tentu seorang yang sakti dan disegani di dunia Kang Ong Ah, kalau begitu engkau adalah putra seorang yang terkenal di dunia Kang Ong, mengapa merendahkan dirimu menjadi pemimpin perampok, Pek Ko? Bagaimana kalau engkau ku hadapkan kepada ayahku yang tentu akan menerimamu dengan baik Dan kalau orang yang memiliki kepandayan seperti engkau ini memimpin Piau Kiok, perusahaan pengawal barang, tentu kita akan memperoleh kemajuan besar Aku tidak ingin bekerja, dan aku menjadi pemimpin gerombolan ini pun hanya sementara saja, sekedar untuk mempunyai anak buah untukku perintah melayani segala keperluanku Jangan khawatir, Limoy, engkau di sini menjadi tamu dan juga sahabat baikku, tidak ada yang akan berani mengganggumu Limoy, apakah engkau sudah bertunangan atau mempunyai pilihan hati? Barangkali suhangmu itu? Wajah gadis itu menjadi merah sekali Sungguh pertanyaan yang amat terbuka mengenai perasaan hati pribadinya Ia menjeleng kepala tanpa menjawab Engkau mau artikan bahwa engkau masih bebas, belum bertunangan, belum ada yang menjadi pilihan hatimu HWL yang masih berdebar jantungnya karena tegang itu mengangguk dan menundukkan mukanya Tiba-tiba ia merasa betapa tangannya yang berada di atas meja dipegang oleh pemuda itu Ia terkejut dan jantungnya berdebar semakin kencang Limoy, kalau begitu kebetulan sekali Aku sendiri pun masih bebas dan sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta kepadamu Maukah engkau menjadi kekasihku, Limoy tangan yang memegang tangan HWL itu meremas-remas lembut dan mesra HWL menjadi malu sekali, mukanya merah sampai ke lehernya dan ketika ia mengangkat muka Ia memandang wajah siang keantek dengan malu-malu dan tersenyum salah tingkah Bagaimana, Limoy? Aku berterus terang saja dan jawablah dengan terus terang Maukah engkau menjadi kekasihku, Tekel, ini-ini begini mendadak Bagaimana aku harus menjawabnya? Berilah aku waktu untuk memikirkan hal ini Baik, aku memberi waktu sampai besok pagi Kuharap besok di waktu kita makan pagi, engkau sudah dapat menjawab pertanyaanku itu Dan mudah-mudahan jawabannya akan membahagiakan hatiku Nah, sekarang engkau boleh mengasuh, Limoy Engkau tidurlah di kamar ini, aku akan tidur di kamar lain siang keantek bertepuk Tangan tiga kali dan beberapa orang anak buahnya masuk kamar Pemuda itu memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan meja Setelah itu, dia lalu keluar dari kamar itu dan menutupkan daun pintunya dari luar Sebelum pintu tertutup, dia menatap wajah H.W.E. Lee Kebetulan gadis itu pun memandangnya dan pandang mati mereka bertemu H.W.E. Lee menundukkan mukanya dan siang keantek meninggalkan kamar H.W.E. Lee cepat mengunci pintu dari dalam dan ia berjalan hilir mudik di kamar itu Pertanyaan pemuda itu masih ternih yang ditelinganya Maukah ia menjadi kekasih siang keantek? Pertanyaan yang sukar sekali dijawabnya seketika Harus diakuinya bahwa ia kagum sekali kepada pemuda tampan dan gagah itu Akan tetapi mereka baru saja berkenalan dan siang keantek menjadi pemimpin perampok Ia menjadi bimbang Ketika ia merebahkan diri di atas pembaringan, ia gelisah tidak dapat pulas Ia bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu besok pagi Menolak ini bertawanan dengan bisikan hatinya Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih seorang pemuda seperti siang keantek? Pemuda yang tampan dan gagah, memiliki ilmu silat tinggi dan putra seorang datuk besar pula Akan tetapi, dapatkah ia menerima begitu saja menjadi kekasih seorang pemuda yang baru saja dikenalnya Yang belum diketahui benar bagaimana keadaan hatinya sampai jauh malam Barulah HW Eli dapat pulas, akan tetapi tidurnya penuh mimpi buruk Pada keesokan harinya pagi-pagi HW Eli sudah terbangun dari tidurnya semalam Ada ingatan untuk melarikan diri, akan tetapi ketika ia membuka sedikit daun pintu Ternyata di depan kamarnya terdapat beberapa orang anak buah perampok menjaga Dan ketika ia mengintai dari jendela, sama saja Di sana juga ada beberapa orang menjaga Ia tidak akan dapat melarikan diri tanpa diketahui dan kalau hal ini ia lakukan Kemudian ia tertangkap lagi, belum tentu sikap siang keantek akan sebaik ini Maka ia pun membuang pikirannya untuk melarikan diri ketika pagi itu ia membuka daun pintu Beberapa orang anak buah perampok menghampiri dan seorang di antara mereka bertanya Adakah sesuatu yang dapat kami bantu? Nona aku aku ingin mandi, biar aku yang melayani terdengar suara orang dan siang keantek muncul di situ HW Eli merasa sungkan dan malu karena ia kelihatan oleh pemuda itu sehabis bangun tidur Belum mandi dan rambutnya pun tentu kusut Engkau hendak mandi, Limoy Mari, di belakang kuil ini terdapat pancuran air yang jernih sekali Terpaksa HW Eli mengikuti pemuda itu ke belakang dan benar saja Di belakang kuil terdapat pancuran air yang jernih dan tempat itu sudah tertutup pagar kayu Sehingga ia dapat mandi di dalam ruangan itu dengan aman dan tidak tampak dari luar Setelah mandi dan merasa dirinya bersih dan segar, HW Eli keluar dari tempat mandi itu Siang keantek sudah menyodorkan sisir dan cermin bundar Bawalah ini ke kamarmu, Limoy Dan setelah selesai menyisir rambut, kita makan pagi Biarpun pemuda itu tidak mengatakan bahwa dia menagih janji jawaban HW Eli Namun HW Eli sudah merasakannya dan hal ini membuat ia menjadi semakin gelisah Sampai saat itu ia masih belum dapat mengambil keputusan jawaban Bagaimana yang harus ia katakan kepada pemuda itu Ia tidak menjawab, melainkan kembali ke kamar besar dan menyisi rambutnya yang panjang Lalu, menyanggulnya Karena di situ tidak terdapat bedak maka ia hanya menggosok-gosok kulit mukanya sehingga menjadi kemarahan Setelah selesai, ia tinggal saja di dalam kamarnya Tidak berani keluar dari kamar itu karena ia masih belum dapat mengambil keputusan Akhirnya, sebuah ketukan di pintu membuat ia terkejut dan menengok ke arah pintu tanpa bergerak Limoy, keluarlah kalau engkau sudah selesai Kita makan pagi terdengar suara siang keantek lembut Terpaksa HW Eli bangkit berdiri, masih bingung bagaimana nanti harus menjawab pertanyaan pemuda itu Ia melangkah keluar dan melihat betapa siang keantek sudah berganti pakaian baru dan nampak tampan sekali pagi itu Ketika bertemu pandang, HW Eli menundukkan mukanya dan ia membiarkan saja ketika tangannya dipegang dan digandeng oleh siang keantek Kita makan di ruangan belakang, kata pemuda itu dan HW Eli hanya menurut saja digandeng menuju ke ruangan belakang Hidangan untuk makan pagi ternyata telah disiapkan Siang keantek lalu membimbingnya duduk menghadapi meja dan mereka lalu makan pagi Kalau siang keantek makan pagi dengan penuh semangat dan tampak gembira sekali Sebaliknya HW Eli makan dengan lambat sampai saat itu ia masih merasa bingung sekali Sebagian dari perasaannya mendorongnya untuk menyambut tuluran hati pemuda itu Akan tetapi sebagian lagi masih sanksi Baru saja mereka selesai makan, terdengar ribut-ribut dan derap kaki banyak kuda di luar kuil Dua orang anak buah bergegas masuk dan melaporkan dengan suara gemetar Kongcu, tempat kita diserbu banyak sekali prajurit Kita telah dikepung dari semua penjuru tentu saja Siang keantek merasa terkejut Siapkan semua anak buah Lawan mati-matian perintahnya Dua orang itu cepat pergi dan siang keantek lalu bertanya kepada HW Eli HW Eli, bagaimana Kim Lyong Pang mendatangkan pasukan pemerintah? Dapat Ini tentu perbuatan Su Heng Lai Siong E Dia adalah putra jaksa di Pawating dan tentu ayahnya yang mengerahkan pasukan dengan maksud untuk menolong aku, Teko Karena itu, sebaiknya engkau menyerah Akulah yang akan menanggung agar engkau tidak dihukum Akanku ceritakan bahwa engkau memperlakukan aku dengan baik sekali Akan tetapi siang keantek cepat memegang tangan HW Eli dan dia pun berkata, suaranya tegas, mari kita melihat keluar setelah mereka tiba di luar kuil Siang keantek melihat anak buahnya telah terlibat dalam pertempuran yang tidak seimbang melawan puluhan orang prajurit Bahkan mungkin ada seratus orang prajurit yang sudah mengetung kuil itu sekali pandang saja Dia maklumlah siang keantek bahwa tidak mungkin anak buahnya menang Dan kalau terlambat akan sukar pula lah dia untuk dapat melarikan diri dari kepungan sekian banyak prajurit Maka, secepat kilat dia menotok pundak HW Eli yang menjadi lemas dan dia lalu memanggul tubuh gadis itu ke atas pundak kirinya Dan setelah mencari bagian yang agak lemah penjagaannya atau kepungan para prajurit itu, yaitu di sebelah kiri Dia lalu melompat ke situ dan dengan pedangnya dan merobohkan setiap prajurit yang berani menghadangnya Terima kasih telah menonton!